Pernah saat ini hasil pemeriksaan kami memang yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan sampai terakhir tadi malamnya. Oke, jadi rekan-rekan beberapa hal yang sudah bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan abdi penanganan terhadap saudara EAPI alias AEM. Yang pertama, ya kemarin sebetulnya sudah kami sampaikan juga dalam berita rilis dari Repas Koles Jakarta Barat hasil Cek Purin yang bersangkutan positif. Hasil swab antigennya negatif. Hasil PCR kami masih menunggu, karena sampelnya diambil dan masih menunggu dari lab untuk hasil PCR dari saudara EAPI. Positifnya di Cek Purin adalah THC. THC itu deprederocadabidor itu kalau di bahasa awamnya ganjak. Kemudian dari barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, itu juga sudah keluar hasil uji laboratorium forensiknya, itu juga positif THC. Jadi dari penyidik sudah menemukan kesesuaian. Jadi hasil Cek Kesehatannya dari Cek Purinnya dengan pengecekan barang buktinya bersesuaian. Jadi kasusnya memang ganjak. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan, berarti kesemuanya kandungannya adalah ganjak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggota kami itu juga sudah melakukan pengembangan. Jadi ada dua THC berarti tempat kami mengamankan barang bukti yang pertama kemarin di Cek Purin, kemudian anggota kami melakukan pengembangan, didapatkan lagi barang bukti di Bandung. Itu yang kedua rekan-rekan. Yang ketiga, sudah ada yang menjenguk. Kemarin ada beberapa wartawan yang jawab di ke saya, mereka sudah ada yang menjenguk atau belum sudah. Sudah ada yang menjenguk. Jadi di dalam undang-undang narkotika, setiap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Mereka, ataupun penyidik, jadi dari pihak keluarga, dari yang bersangkutan, ataupun penyidik, itu juga dapat mengajukan asesmen. Jadi asesmen itu untuk diperiksa sebetulnya. Di situ ada tim asesmen terpadu nanti di BNNP, atau di BNNP Pusat. Tugas dari tim ini adalah melakukan proses pendalaman, penelitian terhadap yang bersangkutan, terkait apakah memang murni pengguna, atau yang bersangkutan terlibat, misalnya ada ke pengedar, dan sebagainya. Termasuk bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana kondisi psikisnya, dan seterusnya. Tim tersebut kemudian akan mengeluarkan sebuah surat rekomendasi kepada penyidik. Jadi dalam penanganan-penanganan perkara yang kami tangani di sini, setiap penyalahkutan pasti akan di asesmen. Nah hasilnya apa? Itu nanti dari tim asesmen terpadu. Hasil yang direkomendasikan kepada kami baru itu yang kami tidak lanjuti. Ini berlaku juga terhadap beberapa pabrik figur lain yang diproses. Rehabilitasi merupakan part of proses penegakan hukum. Jadi kami pastikan setiap perkara yang ditangani oleh Satuan Reserse Senarko Bajakarta Barat, itu berjalan di dalam koridor penegakan hukumnya. Pasal 127 itu menyoroti kepada penyalahguna. Pasal-pasal lain ada yang menyoroti kepada pengedar, kepada bandar, dan sebagainya. Jadi per saat ini hasil pemeriksaan kami memang yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan sampai terakhir tadi malamnya. Pagi ini kami masih akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Jika kami menemukan evidence-evidence lain di dalam pemeriksaan, kami akan sampaikan lagi kepada dekat-dekat. Tapi sampai dengan saat ini dengan barang bukti yang kami temukan, hasil pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan tersangka, saudara EAPI alias AN, sampai saat ini memang yang bersangkutan merupakan penyalahgunaan. Dari narkotija jenisnya akan. Ini hasil pemeriksaan kami. Yang terakhir ini dimulai sekitar akhir tahun lalu. Nah, jika sekarang sudah sekitar 8 bulan ya. Ya, dari September. Jadi sekitar 8-9 bulan. Sudah mau pakai ganja sendiri ya? Dan itu kan aku bisa sampai ke Bandung itu apa? Di Sintap Makhir di Bandung? Atau tidak berbatas di Bandung? Satu-satu, saya jawab. Hasil pengembangan. Jadi dari pemeriksaan, narkotika, itu di Bandung. Jadi yang bersangkutan menunjukkan. Jadi saya apresiasi untuk yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini. Jadi tidak menutupi-mentupi. Sehingga kami bisa sampai di TKP ke-2 dan menemukan barang bukti ganja yang lain. Total BB nanti akan kami sampaikan pada saat press call ya. Artinya untuk pemasoknya sendiri, Pak. Makanya teman-teman menanyakan pemasoknya sendiri bagaimana? Ini yang sedang kami dalami. Kami mohon dukungan dari dekat-dekat. Karena memang kita melihat kasus pengguna. Penyidik, setiap penyidik satu orang yang serta narkotika pasti akan berupaya untuk mengungkap jaringan peredaran yang ada di atasnya. Tapi memang perkara ini tidak selalu mudah. Kami ini, kalau kemarin saya jelaskan, kami masih melakukan proses-proses. Sampai hari ini pun kami masih melakukan proses-proses karena kami memang mau berusaha mengungkap ke atasnya. Pola-polanya semakin rumit, tapi kami akan upayakan bisa menggongkar dari peta-peta peredaran ini. Karena kalau dari berbagai modus operandinya, penjualan dan pengedaran narkotika jenis ganja, tembakau gorila, dan lain-lain, polanya sekarang memang banyak menggunakan media sosial. Ini sebetulnya jadi salah satu problem kita yang butuh kesadaran masyarakat juga untuk mendukung kami. Ini yang perlu kami kulit lagi, perlu kami keliti lagi, perlu kami dalami lagi supaya kami bisa mengungkap reta lagi.